Sanksi pemecatan sudah diterima mantan Ketua KPU Hashim Ashari setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait Asusila terhadap anak buahnya sendiri. Sejauh mana faktor relasi kuasa berperan yang sangat besar dari peristiwa tindak Asusila Hashim Ashari dan apakah perilaku Hashim juga berpengaruh pada kualitas kinerja ia sebagai Ketua Penyelenggara Pemilu. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami Prof. Sulis Tiawati Irianto. Prof. Sulis, selamat sore. Selamat sore, Singgi. Prof. Sulis, pertama-tama kalau kita melihat peristiwa pemecatan Ketua KPU Hashim Ashari karena tindak Asusila, kalau Prof. Sulis melihatnya dari kacamata antropologi, apa yang bisa dipetik dari refleksi ini, apa yang bisa kita petik? Ya, terima kasih, Sing. Setidaknya ada tiga ya. Pertama itu akan ada indikasi gratifikasi seksual. Kalau ini terjadi maka itu sudah pelanggaran berat sekali di dalam pemilu ya, karena dilakukan keduanya oleh penyelenggara pemilu gitu kan. Dan ini bisa masuk ke ranah-ranah korupsi, ranah-ranah pelanggaran pemilu gitu ya. Yang kedua, saya membaca yang disampaikan oleh lawyernya pengadu dari LKBH Fakultas Hukum UI, itu dinyatakan ada soal-soal kekerasan seksual. Nah, untuk bisa membuktikan kekerasan seksual, itu ada dua atribut ya. Pertama itu adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini tidak disetujui oleh korban. Jadi, disitu pasti ada pelaku, ada korban. Tidak disetujui, tidak ada konsen. Dan kedua, disitu ada relasi kekuasaan. Jadi, ada pemaksaan dari pelaku terhadap korban. Dan itu juga bisa ditelusuri lebih jauh ya. Gratifikasi seksual dan kekerasan seksual di mana tuh game changernya. Lalu yang ketiga, saya juga mendengarkan ada yang terkait dengan pengubahan peraturan terkait dengan ketentuan KPU yang tidak membolehkan sesama penyelenggara pemilih itu menikah, tapi kemudian diubah oleh yang bersangkutan ya, kalau nggak salah begitu. Nah, ini tuh artinya kita mesti melihat lagi, kalau tadi pertanyaan Cindy adalah tinerja. Jadi, kita mesti lihat lagi apa yang dilakukan oleh ketua KPU sebelum-sebelumnya. Kita melihat bagaimana putusan MK90 begitu turun, langsung dibuatkan PKPU-nya. Langsung disitu ditawarkan bahwa eligibilitas dari calon dalam hal ini adalah WAPRES, itu segera berubah, boleh gitu ya, boleh mendaftar, dan kita sekarang jadi memiliki calon yang tidak eligible sebenarnya. Dan tentu ada tanggung jawab dari ketua KPU, akuntabilitasnya sangat dipertanyakan. Oke, Prof, tadi kan soal gratifikasi dan juga soal perubahan PKPU. Kita yang soal tadi, ada yang menggunakan validitas negara, tapi ada juga Hashim Asyari menggunakan dana pribadi. Dengan menggunakan dana pribadi ini, apakah bisa dilihat serta-merta dia tidak ada menyalahgunakan kekuasaan? Atau soal relasi kuasa itu sebenarnya lekat sekali, tetap bisa dilihat? Ya, karena perbuatan-perbuatan itu kan dilakukan ketika yang bersangkutan sedang menjadi ketua KPU. Jadi sulit sekali untuk melepaskan keterikatan antara dia sebagai pribadi dengan dia sebagai pejabat. Itu tidak bisa dipisahkan. Di situ kan ada kewenangan-kewenangan yang besar sebagai ketua KPU untuk melakukan apa saja. Dan di situ juga sangat terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dia miliki yang begitu besar. Jadi tidak mudah untuk mengatakan, oh saya tidak pakai uang negara. Tidak bisa. Oke, Prof, kemudian tadi soal mengubah PKPU yang soal larangan hubungan pernikahan sesama pengelenggar pemilu. Apakah ini juga bisa kita lihat, kita baca sebagai upaya Hashim Asyari menyusupkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelenggara pemilu? Ya, tentu. Di situ ada bagaimana kepentingan publik dikorbankan untuk kepentingan pribadi kan. Itu yang paling kelihatan. Lalu kemudian kita juga melihat sebelumnya yang bersangkutan itu membuat PKPU segera setelah putusan MK90 yang kontroversial itu turun. Dan ternyata memang di kemudian hari dalam waktu yang dekat, MK-MK menyatakan bahwa putusan itu tuh mengandung cacat etika yang serius gitu. Jadi itu semuanya sangat berkaitan. Kita bisa mempertanyakan sekarang bagaimana bangsa Indonesia harus menerima akibat dari tindakan-tindakan ketua KPU yang semacam itu. Oke, artinya ketika yang ini saja Anda juga menyoroti sekali, artinya bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melihatnya sebagai suatu rangkaian Hashim Asyari, kinerjanya selama memimpin KPU seperti apa? Ya artinya kita sebagai bangsa itu terkena dampak yang besar, yang serius ya dan bahkan juga memalukan sih bagaimana kita bisa diatur oleh seseorang yang tidak punya integritas sama sekali gitu. Dan tindakan-tindakannya itu sangat tidak bisa diterima. Bagaimana kepentingan publik yang begitu besar, kepentingan bangsa yang begitu besar itu diabaikan, digantikan dengan kepentingan personal, kepentingan pribadi itu. Oke, Prof. Dari DPR bilang kasus ini tentu meninggalkan catatan buruk bagi KPU, karena kita lihat salah satu yang juga dicontohkan oleh ketua DPR, sebelumnya ada Wahyu Setiawan yang juga terjerat kasus korupsi. Anda melihatnya, apa evaluasi yang seperlunya dilakukan oleh KPU terutama oleh PLT yang sekarang? Ya, jadi sekarang itu mesti melihat satu persatu ya, indikasi atau dugaan-dugaan gratifikasi seksual. Itu harus ada tim hukum yang menginvestigasi lebih lanjut soal gratifikasi seksual. Itu sangat-sangat berdampak pada kepentingan-kepentingan pemilu yang sudah lewat, tetapi kan harus bisa dibongkar ya, sehingga masyarakat bisa tahu kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, pengadu juga mengatakan ada soal indikasi kekerasan seksual. Nah itu juga harus diinvestigasi lebih jauh, kapankah di dalam perhubungan yang begitu banyak ya, itu kapan ada kekerasan seksual. Bukan berarti kekerasan seksual nggak ada kalau itu gratifikasi, bisa ada dua-duanya dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, itu harus dipersoalkan bagaimana dia mengubah peraturan yang tidak boleh menikah sesama penyelenggara pemilu, dia ubah jadi boleh gitu. Itu kan dampaknya juga luas buat kita semua ke depan gitu kan. Lalu juga ya tadi dosanya yang paling besar adalah bagaimana dia menindaklanjuti putusan MK90 yang sangat cacat. Oke, Prof. Luis terakhir singkat saja terkait juga salah satunya kan ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga fasilitas negara. Apakah dengan dipecatnya Hashimah Syari cukup sebagai bentuk pertanggung jawaban Anda melihatnya singkat saja? Menurut saya tidak bisa. Harus diusut dan harus dipertanggung jawabkan. Begitu saya mau bilangnya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sulistio Watyirianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia sudah berbagi untuk Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.